Sejumlah ruas jalan di Kota Bandung telah ditutup sejak 2 pekan lalu. Bahkan penutupan jalan ini diperpanjang hingga 2 pekan ke depan. Salah satu ruas jalan yang ditutup yakni Jalan Merdeka, Jalan Asia Afrika, Jalan Aceh, dan Jalan Isinyur Haji Juanda atau Kawasan Dago. Penutupan jalan ini sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung bersama Forestabes Kota Bandung untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Nah penutupan jalan ini juga sekaligus untuk menerapkan social distancing kepada masyarakat untuk ataupun agar menjaga jarak atau menghindari tempat keramaian terutama yang ada di Kota Bandung. Sebelumnya perlu kami sampaikan latar belakang dari penutupan jalan. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah baik pusat maupun di beberapa daerah sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah. Namun fakta selama satu minggu ini yang kami dapatkan di Kota Bandung masih ada beberapa ruas jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan berkumpul baik itu sekedar ngobrol maupun ngopi ataupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Sehingga dari hasil analisa dan evolusi tersebut, kami dari jajaran Sat Lantas Polrestabes Bandung bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan kegiatan penutupan secara sementara di beberapa ruas jalan. Jadi ini sifatnya juga tidak permanen. Kurni Kurniawan melaporkan dari Kota Bandung untuk med.com.id